Yang dikatakan pembuktian, besaran pembuktian di MK itu sebenarnya boleh kita katakan dengan metode pembuktian yang sekarang itu sangat-sangat mikro sebenarnya. Yang kita butuhkan sebenarnya sekarang pendekatan makro, oleh karena itulah dalam melihat seluruh persoalan, terutama TSM yang tidak selesai di dalam proses, itu harus ditemukan. Oleh karena itu, kebutuhan angket, sorry to say ya, itu untuk melihat seluruh problem ini sebenarnya secara nasional, sehingga tadi semua temuan itu bisa menjadi masukan untuk memperbaiki sistem ini. Kalau saya melihat misalnya, kalau kita menggunakan TSM itu, pendekatan pembuktian itu di dalam melihat hasil, ya itu tidak lagi melihat secara mikro, tetapi secara makro. Karena kalau misalnya pelanggaran terstruktur bisa dibuktikan, dan sistemnya misalnya, katakanlah dengan sistem Bansos BLT yang bisa dibuktikan, angket dari DPR bisa menemukan itu dengan meminta menteri keuangan, menteri sosial. Jangan-jangan hak-mengket itu justru lebih penting saat ini daripada gugatan ke MK, Kak? Kalau melihat kompleksitasnya, ya itu bisa terjadi seperti itu, tetapi ini adalah keputusan politik, kan? Tetapi putusan hukum yang akan menentukan sekarang, apakah memang pemilu ini boleh dikatakan mengalami kecurangan seperti itu? Tapi menurut Tamaru, rekomendasi dari hak angket itu nanti akan sangat mempengaruhi. Alat buktinya juga akan sangat, kalau misalnya temuan dari DPR sudah ditemukan, Bansos yang dipergunakan atau BLT yang dipergunakan secara tidak sah, dan tidak ada bukti bahwa misalnya presiden kita cawe-cawe ikut mencampuri itu, itu merupakan pelanggaran terstruktur, dan kalau itu sudah sistematis sampai ke bawah, misalnya sampai ke Bala Desa, itu pasti hasilnya masih... Pak Bisa, perbincangan kembali kami lanjutkan, saya akan ke Bang Roni. Bang Roni tadi dikatakan oleh Prof. Maru mengenai bayangan, ataupun siapa saja yang bisa dipanggil jika kemudian memang tujuannya adalah untuk mengungkap kecurangan, apakah ini juga bayangan yang kemudian diprediksi oleh PDIP ketika kemudian akan menggulirkan hak angket ini, siapa-siapa saja yang dimintai pertanggung jawabannya? Ya, tentunya Mbak Mega kita harus pisahkan ya, bahwa pertama adalah terkait dengan dugaan pelanggaran terhadap pemilu ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Doli ya, tetapi juga buat kami yang terpenting adalah terkait dengan isu yang beredar di luar, terkait dengan dugaan cawe-cawe dari Pak Presiden, di mana menggunakan kekuasaan, kemudian juga pun terkait dengan netralitas, kemudian terkait dengan politisasi bansos. Nah, menurut kami ini sangat penting, karena apa? Kami mau mendengar secara langsung juga kepada pihak-pihak terkait, apa yang menjadi klarifikasi, karena ini beredar luas. Jadi ini tidak bisa disampaikan hanya parsial, sepotong-sepotong saja. Karena ini menjadi keresahan, karena kita menjadi mundur. Kalau seandainya contohnya, politisasi bansos, kemudian ada anggaran yang naik secara drastis dari Kementerian Keuangan, ya, itu bisa dipanggil dari Kementerian Keuangan ya, bagaimana prosesnya? Itu yang pertama. Yang kedua, kita bicara soal MK, Mahkamah Konstitusi, di dalam putusan MK, diduga ada intervensi dari luar. Nah, itu kita mau tahu, intervensinya seperti apa. Nah, hal-hal seperti ini kan yang memang harus dijelaskan secara utuh, sehingga buat kami, baik juga untuk Pak Presiden, sehingga jangan nanti kalau beliau beranggapan bahwa dianggap bahwa beliau melanggar undang-undang, kalau seandainya memang perlu dipanggil Pak Presiden, kita panggil Pak Presidennya gitu loh. Jadi ini supaya ajang di mana kita menggunakan hak konstitusional di dalam proses demokratis ini, sehingga semua hal-hal yang menjadi keresahan seluruh anak bangsa terkait dengan pemilu yang mundur ini, itu bisa dijawab secara utuh. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Adoli tanggapannya? Saya kira, pertama juga jangan diklaim ada keresahan seluruh anak bangsa selama masa yang mana gitu ya. Kita kan sampai sekarang masih menunggu hasil proses yang sedang berlangsung, dan faktanya kita kalau melihat hasilnya, ya, kalau ada yang diklaim seluruhnya masyarakat Indonesia gitu. Nah, tetapi kita menghormati ya, bahwa ada beberapa tawan-tawan yang kemudian merasa ini perlu ada hal-hal yang diambil dan diluruskan, itu ada saluran, termasuk dua soal hak angkat ini. Oke, baik, Pak Adoli mengenai hak angkat ini kan memang merupakan hak konstitusional, tapi apakah dari partai Anda dan koalisi kemudian akan melakukan upaya untuk meredam ataupun memblokade wacanak hak angkat ini? Nah, ini bukan soal meredam atau memblokade, ini kan nanti bicara kembali kepada soal hak individu masing-masing angkota DPR. Loh, prosesnya kan juga nanti ada diatur dalam meja teknisme tak tertetik di DPR, ya. Jadi, misalnya disuruhkan 25 orang, kemudian nanti disampaikan kepada sukinat, jadi nanti nanti akan dibahas-bahas beberapa bagian isyawara, gitu ya. Nanti beberapa bagian isyawara, si inisiator menjelaskan apa urgensi, kemudian latar belakang, apa tujuan siapa yang mau di, yang menjadi objek, segala macam, gitu. Nah, itu kan nanti akan dibicarakan di dalam forum-forum yang memang sudah diatur. Terbasuk membicarakan lobi-lobi politik misalnya, Pak Adoli? Nah, kembali saya katakan tadi, ya pasti semua lobi-lobi kita punya pengalaman, ya, melaksanakan punya angket, ya. Angket itu, misalnya dulu ada century. Itu century berhasil, mulai dari inisiatif, kemudian dibahas di padat rumah, disetujui, sampai pada kesimpulan. Nah, tapi juga ada yang kemudian, misalnya contoh pajak, sama yang diurusaha teripot, gitu ya. Nah, itu berjalan, tapi tidak dilanjutkan sampai ke palipunan. Jadi, jadi itu tergantung dalam situasi, apa namanya, saat proses pengacuan hak angket itu diajukan. Oke, baik. Kita kembali ke studio bersama Prof. Ikrar. Prof. Ikrar, menurut Anda, tapi output dari hak angket ini akan seperti apa? Dampak paling jauh dari hak angket ini? Yang jelas, ya, yang diinginkan oleh mereka-mereka yang peduli pada persoalan demokrasi di Indonesia dan juga persoalan kepemiluan, itu adalah bagaimana mengatur pemilu itu supaya benar-benar demokratis, ya, dan kemudian di jalan demokrasi itu benar-benar kembali kerelnya. Ini bukan persoalan misalnya yang salah itu siapa, yang kemudian yang benar siapa, yang kalah siapa, yang menang siapa. Tapi bagaimana kita mengatur kembali, misalnya, aturan tentang pemilu. Karena Anda tahu, ya, itu undang-undang tahun 2017 itu kan juga tidak diperbaiki secara siktifikan, ya. Makanya berbagai kejadian-kejadian yang dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu, itu terjadi misalnya, kan. Dan kemudian kita juga belum memiliki suatu undang-undang mengenai mahkamah konstitusi yang lengkap. Misalnya undang-undang juga tentang kepresidenan juga yang lengkap juga, ya, yang bisa membatasi, misalnya, apakah seorang presiden itu boleh misalnya mengajukan anaknya menjadi calon presiden atau wakil presiden ketika dia sedang berkuasa. Hal-hal semacam itu juga penting. Kenapa? Karena ini pasti akan terkait dengan persoalan intervensi ataupun cawe-cawe seorang presiden, misalnya, kan. Dan kemudian juga jangan dilihat bahwa, ya, apa nih, ini kebeneran ini partai yang kalah. Nanti bukan mustahil, politik itu dinamis, ya. Bukan mustahil yang sekarang tidak menang itu suatu saat memiliki satu kekuatan yang lebih tinggi. Tapi yang kita hindari itu adalah jangan sampai semua penguasa itu walaupun mengatakan bahwa politik itu adalah kompetisi, lalu kemudian membenarkan bahwa pemilu itu akan adalah sebuah kompetitif, ya. Tapi itu dengan suatu fatwa, ya, yang seakan-akan yang sedang berkuasa itu pasti menang. Oke, Pak Bipin, ini fakta dan juga bukti sudah lengkap, sudah siap memang untuk kemudian hak angket ini apabila digulirkan di DPR? Ya, saya kira tanggal 5 ya, baru sidang, apa, di DPR nanti ya, 5 Maret itu, saya kira ada waktu yang cukup untuk kita duduk bareng. Jadi, semua pihak. Jadi, kalau misalnya PDIP, P3, PKS, Nasdem, dan PKB kita sepakat, itu harus disamakan frekuensinya, apa materinya, alasannya apa, sehingga nanti bulat. Apa yang akan dibawa, siapa yang akan dipanggil, siapa yang akan dimintai keterangan, dan apa target yang akan kita sasar. Jadi, bagi kita saat ini, kalau melihat dari berbagai bukti, dari berbagai masukan, dari para pakar, saya seperti Prof. Ikrat, dan yang lainnya, kita bisa panggil banyak pihak, apalagi sekarang kita melihat banyak gerakan para profesor akademisi, yang kemudian beramai-ramai menyuarakan tentang bagaimana kita ingin menjaga demokrasi ini lebih sehat, bagaimana membicarakan tentang kecurangan, pelanggaran-pelanggaran, saya kira ini salah satu wadah untuk menyalurkan dari berbagai pihak, di mana wakil rakyat mendengar berbagai aspirasi itu, dan kemudian dicari solusinya seperti apa. Di saat-saat ini memang mekanisme pemilu ada di bawah selu, nanti kemudian ada di MK, tetapi ada celah di hak angket di DPR RI ini, karena tadi, di luar dari kebiasaan yang kita alami setiap pemilu, dulu tidak ada politisasi bansa sebesar ini, dulu misalnya tidak ada pengerahan oknum aparat semasif ini, dulu misalnya tidak ada proses politisasi hukum sampai kepada MK, sehingga mohon maaf terjadi delegitimasi terhadap MK saat ini, ketika nanti akhirnya berujung kepada MK, publik saat ini, ah jangan-jangan nanti keputusannya sama, bahwa ini ada kooptasi dari kekuatan negara terhadap pangkama konstitusi, dari situlah saya kira ada jalan keluar yang juga memiliki dasar konstitusional, yang merupakan hak konstitusional anggota Dewan, yaitu hak angket. Oke, mengenai hak angket itu, Bang Roni, ini sudah ada empat partai yang bersikap akan mendukung bergulirnya hak angket, menurut Anda apakah kemudian jalannya akan mulus artinya mengenai bergulirnya hak angket di DPR ini? Saya pikir dengan itikat baik ya, bagaimana kita menjaga proses demokrasi yang sudah kita bangun pasca reformasi, tentunya anak bangsa yang terpanggil akan mempunyai tujuan yang sama ya, bahwa kita melihat secara garis besar, secara luas, bahwa kita harus menyelamatkan proses demokrasi yang sudah saat ini cenderung malah turun ya. Tentunya saya pikir tidak akan lama dan komunikasi akan terus terbangun dan dengan itikat yang baik, tentunya kita mau menyelamatkan proses demokrasi di Indonesia, agar ke depannya lebih baik. Oke, baik. Pak Doli, bagaimana? Apakah kemudian Anda percaya hak angket akan bergulir di DPR? Pertama, tadi saya mau respon yang disampaikan oleh Prof. Ida Bakti ya, saya setuju bahwa setiap setelah pemilu, kita memang harus mengevaluasi. Sama juga, kemarin sebetulnya kami di Komisi 2, sejak awal itu juga mengajukan agaknya penyempurnaan ya, tentang undang-undang pemilu. Nah, jadi kalau tadi disebutkan misalnya ada undang-undang pemilu, ada undang-undang presidenan, ada undang-undang makam konstitusi, dan yang lain-lain terkait dengan pemilu ya. Saya kira kita setuju semua untuk itu disempurnakan. Tapi tentu selesai dulu masalah yang kita baru selesaikan ini, yaitu pemilu. Dan kita sama-sama tahu ya, bahwa pemilu yang kemarin kita laksanakan itu, itu semuanya sepakat dan paham aturan mainnya seperti yang sudah ada sekarang. Existingnya undang-undang nomor 7 2017 itu, undang-undang kepresidenan itu, undang-undang makam konstitusinya seperti itu. Dan itu menjadi komitmen semua. Semua sepakat waktu itu kita menggunakan sistem itu. Nah, jadi kalau sekarang kemudian kita mau bicara. Nah, kalau bicara soal angkat, ini kan satu hak tadi yang saya katakan ya. Silahkan saja, kalau teman-teman anggota DPR yang merasa punya hak untuk menggunakannya, silahkan saja. Ya, kami juga kalau dihargai, bahwa kami punya juga hak untuk menggunakan hak itu. Ya kan? Kira-kira begitu. Nah, nanti kita sampaikan kepada forum-forum resmi, saudara-saudara yang merasa perlu berlanjutan menyampaikan resminya apa, kami pun juga akan menyampaikan resminya kenapa tidak perlu ada angkat. Baik, Pak Doli, Bang Roni, Pak Pipin, dan juga Prof Iqrar, kita akan tunggu bersama bagaimana dinamika kedepannya, komunikasi yang dibangun untuk parpo-parpo yang mendukung hak-hak yang akan seperti apa. Kita tunggu saja. Terima kasih, Bapak-Bapak telah berbicara bersama kami malam hari ini di Prime Time News.